Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari jarak jauh Atau kita meremote komputer dari jarak jauh Apakah bisa? Bisa Dan ini adalah legal Bukan ilegal tapi legal Diperbolehkan Cuma disini hanya one by one Artinya satu komputer dengan satu komputer Tidak Disini satu komputer mengendalikan 10 komputer tidak bisa Ini hanya satu komputer mengendalikan satu komputer Fungsinya apa? Yaitu bagaimana kalau saudara kita Teman kita Yang jauh mengalami mungkin Untuk mengerjakan tugas Entah itu Excel Word dan sebagainya Mengalami trouble atau Bingung installnya dan sebagainya Kalian bisa membantu dari jarak jauh Oke Softwarenya yang digunakan adalah Team Weaver Jadi silahkan nanti Bapak ibu atau Pengusaha sekalian untuk menurut Namanya Team Weaver Silahkan di-download Pilih sesuai dengan Ada ini banyak sekali yang menyediakan Situs-situs untuk Team Weavernya Saya downloadnya langsung dari situs yang membuat Team Weaver silahkan di-download Kemudian di-install Demikian juga yang di komputer aksesnya Jadi karena saya punya teman di Magelan Sehingga nanti disana suruh mendownload juga Suruh install Ketika terjadi trouble Maka gunakanlah Team Weavernya itu Team Weaver Oke kita setelah di-download Kemudian kita install Sekarang kita buka Namanya Team Weaver Oke kita buka Team Weaver Nah seperti ini Karena ini tadi sudah Akses tadi sore Sekarang kita ulangi lagi Nanti pada saat Apa namanya Pada saat Akses pertama Ya seperti ini Itu nanti akan suruh Kalau ingin menjadi remote control Kita yang jadi remotenya Itu suruh mengisi ID Your ID Ini ditulis disini Setelah your ID ditulis Kemudian kita konekkan Disitu dibuka Team Weavernya Ini komunikasi dengan yang di Magelan Oke Ya kita konekkan Lagi Langsung akan keluar Kata-kata Team Weaver Authentication Ya suruh mengisi password Password siapa? Password Computer Access Maka kita mengisi Password Computer Access Kita tulis Ya Passwordnya adalah Kita sudah mengisi password Kemudian kita Log on Nah Secara otomatis Tayangan kita Di depan remote Ya kita sebagai remote Adalah Warna gelap Ya Namun demikian Ini berarti kita sudah bisa Mengakses Komputer Yang dituju Ya komputer yang dituju Oke Setelah itu kita sudah Masuk ke komputer yang Dituju Kita bisa langsung membuka file-nya Ini otomatis File-file yang di komputer Akses Yang di Teman saya ini Yang di Magelan Itu langsung bisa saya buka Ya Katanggalah mungkin ada kesulitan pekerjaan Entah Katanggalah membuat Makalah Entah itu Access Apa Excel Atau mungkin Word Kita bisa membantu Mungkin bisa mengedit Atau mungkin Bisa Apa namanya Membantu Menginstalkan software Kalau mempunyai Softwarenya Mengalami Arus download Dan sebagainya Jadi seperti ini ya Seperti itu Jadi ini adalah Komputer akses Dimana Komputer ini Jauh Di Apa Saya akses dari Magelan Ke kota saya Sehingga memang Sangat membantu sekali Untuk Para pemirsa Yang mungkin Temannya mengalami Bermasalah Kita gunakan Namanya software Teamweaver Silahkan nanti Digunakan Yang baik-baik Karena ini adalah Software legal Maka gunakan yang legal Yang baik Yang benar Jadi Seperti Jebakan Ini bisa Seperti zoom juga Untuk meeting Juga bisa Untuk chat Juga bisa Dan augmented reality Itu kita Harus punya Peralatan baru Tambahan Karena ini nanti Tiga dimensi Seolah-olah kita Apakah di Indonesia Sudah berjalan Atau belum Saya yakin juga Mungkin sudah Ini banyak sekali Jadi sangat membantu Sekali Karena kita sebagai Remote akses Kita bisa Mengakses Komputer Dari jarak jauh Jadi Seperti itu Mungkin ini Sangat bermanfaat Silahkan nanti Diunduh Sekali lagi Softwarenya adalah Teamweaver Silahkan diunduh Mungkin Demikian Untuk bisa Barangkali Bermanfaat Untuk panjengan semua Ya Sehingga Mudah-mudahan Bisa menyelesaikan Masalah Yang Membuat Teman kalian Bahagia Dari saya Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati